Halo assalamualaikum sahabat youtube semuanya apa kabar jumpa lagi dengan saya Mama Nunu hari ini saya akan membagikan tip bagaimana caranya untuk menghilangkan sakit di persendian satu contoh adalah disakit kaki atau dengkur bagaimana kita menaiki tangga itu sakit banget ya dengkur kita ini di video kali ini saya akan membagikan tip bagaimana caranya untuk menghilangkan sakit dengkur persendian dan juga sekitar pinggang dan walikat ya teman-teman kadang-kadang itu sakit sekali mengganggu sekali ya apalagi kalau kita salah makan ini yang diakibatkan dengan apa namanya sakit asam urat ya nah itu gejala-gejala nya seperti itu seperti telapak kaki diinjek sakit beti sakit dengkur sakit persendian sakit itu kadang-kadang sampai menjala ke belakang belakang punggung kita ya itu sampai ke situ jadi intinya kita harus menjaga makanan seperti halnya jengkol kacang-kacangan jeruan emping nah seperti itu kangkung atau bayam seperti itu juga harus dijaga ya teman-teman itu kalau bisa jangan sampai kita makan dan kadang-kadang kita suka hilap dan ngiler ngeliat orang ngeliat makan kangkung kadang kita suka makan juga sedikit ya nah untuk itu apalagi di atas usia 40 itu rentan banget yang namanya sakit asam urat ya teman-teman jadi disini saya akan mengasih solusi yaitu bila mana teman-teman males untuk meminum ramuan herbal nah disini teman-teman pengen cari yang cepat atau instant jadi gak mau pusing gitu ya teman-teman bisa beli obat ini ya teman-teman ini namanya piroxicam nah ini teman-teman ya seperti ini bentuknya jadi teman-teman ini bisa beli ini harganya gak terlalu mahal di bawah 10 ribu ya jadi gak mahal jangan diminumnya itu satu satu hari sekali itu sesudah makan jadi kalau bisa jangan terkegantungan ya teman-teman jangan kebiasaan jadi kalau udah bener-bener gak kuat aja gak kuat sakit ini bener-bener gak kuat baru itu saya minum jadi itu saja ya maksudnya teman-teman jangan terlalu ketergantungan obat ya teman-teman bila mana itu terlalu sakit udah gak nahan sakitnya udah bener-bener gak tahan dan teman-teman itu males untuk membuat ramuan herbal teman-teman boleh melakukan minum obat ini ya teman-teman ini dosisnya yang 20 mili dan harganya cuma di bawah 10 ribu ini hasilnya bagus sekali dan cepat sekali nah ini adalah solusi bagi penderita sakit dengkul ya teman-teman yang diakibatkan dari asam urat sakit dengkul nyeri betis nyeri pinggang sampai menjalar ke belakang punggung nah itu adalah akibat dari asam urat ya teman-teman dan itu adalah selalu makan yang dipantang jadi salah satunya teman-teman harus pantang juga makanannya jangan mentang-mentang sudah tahu ada obat ini jadi teman-teman sembarangan makannya wah udah ada obat inilah jadi habek aja makan aja yang yang dilarang-larang itu nah itu sebaiknya jangan ya teman-teman kita harus bisa nah nafsu inget lagi makan itu inget sakitnya wah sakitnya kayak gini kalau bisa jangan jadi jangan mentang-mentang sudah tahu obatnya ini ini memang bagus sekali minum aja sudah terasa jadi kalau bisa jangan ketergantungan ya karena ini takutnya keras juga apalagi yang punya sakit lambung ya itu jangan ya tidak diperbolehkan nah itu saja teman-teman tip dari saya semoga bermanfaat dan tolong bantu channel saya dengan cara subscribe like komen dan juga share itu saja yang saya sampaikan tip bermanfaat semoga teman-teman sehat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati